Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kenshin Uesugi ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Eh iya bentar Fugitive nya dimana ya Gue masih belum menemukan dimanakah lokasi dari Fugitive atau kriminalnya Nice dapet Akatsukimaru Hmm Biasanya sih kalau Fugitive di tempat ini tuh Tersembunyinya di bagian sebelah kiri ya Nah ini nih di sebelah sini nih Eh sorry di sebelah kanan maksudnya Nah disini nih di deket Apa ke tapel sini ya Iya ternyata malah gak ada guys Ntar gue akan coba kembali kesini Gak ada ya Atau mungkin tadi udah kelewat guys I don't know ya Nice Iya disini Kalau kalian pusing sorry banget ya Karena memang Kenshin gerakannya terlalu penceng Anjir Iya Fugitive nya dimana sih Anjir Gue gak nemu loh Gue malah jadi penasaran Kayak ini Untuk bisa menemukannya Oh disini Oh disini bentar Disini bukan Iya bukan ya Biasanya dia tuh Ngumpetnya tuh dipocok-pocok gitu Oke so far so good Iya mungkin kita akan coba ke bagian Kanan pocok sini ya Iya disini gak ada Oh di atas sini mungkin Bentar Gue akan coba naik ke atas Barangkali ketemu guys Fugitive nya ya Iya disini gak ada Di bagian sini Iya gak ada juga ya Dimana sih Ini ada ketapel Oh cuma kesana ya Bentar guys Bentar Dan ini tiba-tiba musiknya menghilang ya Aduh Please jangan ini ya Jangan ngebug gamenya Iya bentar Disini gue tidak mau untuk menyerah dulu guys Pasti ada disekitar sini Di bawah kayaknya enggak sih Oh jangan-jangan disini nih Disini tadi udah Gak ada siapa-siapa Oh di atas sini Apakah di atas sini Gak ada juga coy Iya gak ketemu ya Gue gak tau apakah Tadi udah muncul Terus tiba-tiba hilang Atau gimana Iya tapi yaudah lah Kita langsung saja Kalahin si Keiji Daripada Buang-buang waktu disini Eh bentar Apakah di tempat ini Iya gak ada deh Iya gue nyerah deh Gak ketemu anjir Iya what the hell Barusan Game nya ngelag lagi Mampus Kena efek dari Kedakan barusan ya Wait bentar-bentar Keiji Iya sialan Dia beraninya Nyerang gue pada saat gue lagi Kondisi seperti ini Oke please berikan aku Akatsukimaru Tolong Tolong gue lagi kabur dulu Bentar Oh shit Iya gue tidak bisa apa-apa Caya kalau diserang Sama si Keiji ya Iya bentar Please cepat kembali Ke normal Iya sabar 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 ya Kita kabur-kaburin dulu guys Oke sip Yuk sini Keiji Iya what the hell What the hell Iya kenapa tuh barusan Iya anjir Game nya tiba-tiba Iya tuh Iya tuh Iya kenapa nih Ini jarang banget gue Dapet Kayak nge-lag seperti barusan tuh Gue jarang banget guys Kenapa sih ini Ada apa dengan game gue coy What the hell Ini Butuh dibersihin kali ya PC gue ya Padahal gue main game Ini ya Game-game lain tuh Lancar-lancar aja guys Ini entah dari Emulatornya yang butuh Update Atau gimana Gue gak tau sih Tiba-tiba Ada Nge-lag-lag seperti barusan coy Waduh dan ini Ini game nya kayaknya ngebug sih Iya pertarungan malah gak berakhir coy Ngestuck ya Gue gak bisa memenangkan pertarungan ini Oh my god Iya ini Disini gue mungkin akan restart Untuk emulatornya dulu ya Oke sorry guys Jadi barusan gue sudah Merestart untuk gamenya Dan terasa Gue berhasil untuk menemukan Fugitive di area ini ya Terasa di bagian bawah sini guys Tadi ada Fugitive muncul Udah let's go Sekarang kita tinggal mengalahkan lagi si Keiji Maide ya Jadi sorry Ternyata game nya ngebug coy Ayo langsung saja kita akan embug langsung ya Cus Soalnya disini Yang merepotkan adalah si Keiji tuh bisa Diisi darahnya ya Jadi dia tuh bisa Dapat tambahan darah atau recovery health dari Para officer yang membawa nasi ya Jadi agak merepotkan kalau misalkan Kita tidak cepat-cepat kalahin si Keiji guys Karena darahnya bisa terus-terusan diisi sama para officer nya Oke jadi itulah dia Kita berhasil untuk menyelesaikan Pertarangan melawan si Keiji Maide Atau clan Maide Itu merupakan stage yang kelima Dan inilah dia Sekarang kita akan lihat ya Siapakah yang akan muncul di stage yang terakhir guys Waduh Malah ada pertarungan boss fight ya Melawan si ini ya Gelompok Toyotomi guys Ada Hidoshi, Mitsunari dan juga Iyasu Iya dan ada Fugitive ya Oke ternyata pertarungan terakhir Kita akan melawan si Hidoshi Si Mitsunari sama Iyasu Dan disini mungkin gue akan coba ganti kostum ya Kita akan pakai kostum yang ini aja Iya Kasuga sudah mantap Yuk let's go guys Yuk bismillah Inilah dia saya kustori Dan setelah ini kita akan coba lihat ending dari si Kenshin Uesugi ya Jadi memang si Kenshin Uesugi selama ini Menjadi bawahan dari si Ashikaga Tetapi kita tuh masih belum tau ya Sebenernya Tujuan si Kenshin tuh apa dan Kenapa gitu loh Dia tuh mau untuk menjadi bawahannya si Ashikaga Itulah kenapa kalau kita melihat di Wait bentar nih Musiknya malah tiba-tiba hilang Oke sudah kembali seperti sepulai ya Itulah kenapa Ada beberapa mapnya si Ashikaga Yang dimana pintunya itu dijaga sama si Kenshin ya Karena Kenshin adalah bawahannya si Ashikaga Wait bentar nih musiknya koperek coy Harus gue matiin dulu ya Yuk c'mon Nice Kena parry ya Yuk sini Bentar ada fugitif ya di tempat ini ya Iya gue sudah tau Pasti ada di atas situ ya Kebiasaan gitu loh Dia tuh bersembunyinya Di bagian atas itu Oke set Kita berhasil mengalahkan si Sama Kecunari ya Sekarang tinggal si Yasu Iya Sip dapet bonus Yasu mati Tinggal si Hideyoshi Taitomi ya Sini Hideyoshi Serangan terakhir Apakah langsung mati Masih belum mati Masih belum mati dong Itulah dia Nice Oke Jadi itulah dia stage terakhir Kita malah dapatnya pertarangan bosak Melawan gelompok dari Taitomi ya Dan kita akan coba lihat Endingnya seperti apa guys Dari cerita self storynya si Kenshin Uesugi Ya jadi disini kan Si Ashikage Itu bermaksud untuk penantang semua orang ya Semua orang yang tidak mau tunduk sama dia Itu pokoknya ditantang ya Ingin melihat seberapa hebat mereka Ini sudah pernah kita lihat di Sayoku storynya si Ashikage Dimana Dia di endingnya Itu malah bertarung melawan semua karakter ya Nah tetapi disini Dikarenakan si Kenshin ini tuh Saat loyal sama si Ashikage Ashikage memberikan dia sebuah hadiah Yaitu si Kenshin Uesugi Itu boleh bertarung melawan Salah satu dari Orang yang tidak loyal sama si Ashikage Dan orang tersebut adalah si Harimau Kai Yaitu Shingen Takeda Jadi disini si Ashikage Menyuruh si Kenshin Aku tahu bahwa Orang yang pengen kamu kalahin Itu adalah si Shingen Takeda Jadi yaudah Sana kamu aja yang kalahin si Shingen Takeda Akhirnya disini Kenshin langsung bergerak ya Oke terima kasih Karena disini Si Kenshin diizinkan untuk Bertarung mati-matian Atau membunuh si Shingen Takeda Dan kita sudah melihat dimana Terjadilah pertarungan di drama story ya Dimana Kenshin Ternyata betul bisa gitu loh Membunuh si Shingen Takeda Dan bahkan Jasadnya tuh dijadikan sebagai Apa seperti dibekukan gitu ya Agar jasadnya awet gitu guys Oke jadi itulah dia Ya disini gue mendapatkan Gold Trophy Dikarenakan gue sudah berhasil Untuk menyelesaikan Semua Shingen Takeda Oke jadi itulah dia Kita berhasil untuk Mentamatkan game ini Coy akhirnya ya Ya jadi disini Berarti gue sudah berhasil Untuk mentamatkan Semua cerita Dari anime story yang totalnya ada 20 ya Ada 20 part Terus ada drama story Itu totalnya ada berapa tuh 80 atau 90 part ya Gue lupa Dan untuk Seoku story seharusnya Itu ada 120 part ya Dikarenakan disini Totalnya ada 40 karakter 40 kali 3 Berarti 120 ya 120 part Tetapi disini Menjadi 123 part Dikarenakan Gue mengulang ceritanya Si Ashikaga sebanyak 2 kali ya Soalnya gue Membandingkan antara yang versi PS4 Sama yang versi PS5 ya Pada saat itu Oke jadi Untuk konten Bahasa Rang 4 Semua lagi berikutnya Kita akan masuk ke dalam Free Mode Dimana gue akan jelasin Semua detail yang ada di Semua stage Yang ada di Free Mode ya Entah itu Cara untuk bisa dapetin Bonusnya Cara untuk bisa Membuka semua jalan pintasnya Pokoknya semua rahasia Di stage yang ada di Bahasa Rang 4 Itu akan gue jelasin Secara detail Di konten Free Mode ya Ya jadi oke Jadi Pokoknya terima kasih Buat kalian semua Sudah ngikutin Seri Saya Kustori ini Dari video part 1 Sampai Part ke 123 ini ya Disini gue bener-bener Satu appreciate Sama Semua dukungan Dari kalian semua ya Jadi oke Terima kasih Buat kalian semua Sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Sampai jumpa